Kenapa pulang dari Jepang salah satunya ya ingin berkarya di Indonesia dengan cita-cita seperti Kento membawa anak-anak Indonesia atau Indonesia ini seperti Kento. Dan bahkan dulu waktu dia masih di junior, saya pernah bilang di media Jepang bahwa ini anak bakal merubah sejarahnya, badmintonnya Jepang ya ini anak. Saya sempat ngomong begitu. Saya Imam Tohari, pelatih PP Jarum, sektor Tunggal Putra. Jadi atlet profesional di Platnas itu dari 1995 sampai tahun 2001, jadi 6 tahun ya. Nah sebelumnya kan di klub. Di Platnas itu saya pemain ganda campuran dulu. Prestasi tertinggi sih di peringkat 5 dunia. Sebelum berangkat ke Jepang itu, coba-coba belajar melatih. Mungkin dari privat dulu. Terus kayak kebetulan mungkin pas zaman main dulu, kalau kejualan ke Jepang apa, ya ada beberapa orang kenal di sana. Nah kebetulan ada kejuaraan di Indonesia. Nah waktu itu saya datang, nah kok ada tawaran diajak ke Jepang buat ngelatih. Nah sebenarnya juga gak pede juga mas ya, karena ngelatih di sini kan belum serius banget. Cuma belajar, nyoba-nyoba, ternyata ada tawaran melatih di sana. Nah intinya ya di sana itu ya awal mula belajar melatih ya di Jepang itu sebenarnya. Jepang itu fokus di badminton, nah itu banyak sekolah-sekolah yang memprioritaskan dulu tangkis sebagai olahraga mereka. Nah salah satu di sekolah yang tempat saya melatih itu. Nah waktu itu Momota juga buat rebutan sekolah lain. Karena dia memang di tingkat pemula atau SD di sana itu dia juaranya. Nah kebetulan di tempat saya itu akhirnya anaknya sendiri juga pengennya masuk di sekolah yang tempat saya melatih. Ya pertama kali saya melihat memang ada bakat yang beda dari teman-temannya ya. Karena bukan standarnya anak-anak Jepang waktu itu dan dia di atas rata-rata memang kalau saya lihat. Nah di situ dari teknik pukulannya, dari cara mainnya dia, itu udah kelihatan beda banget. Jadi memang sudah ada bakat mas. Kalau kendala sih sebenarnya hampir tidak ada. Hanya cuma ada satu. Waktu itu karena di Jepang sendiri tidak ada panutan. Maksudnya itu kalau di Indonesia banyak tuh legend-legend. Jadi anak-anak main bulu tangkis itu pengen seperti Lips Wiking, pengen seperti Hari Anto Arbi, pengen seperti Taufik Hidayat. Kalau di Jepang itu waktu itu belum ada. Nah makanya anaknya sendiri itu keyakinan untuk menjadi seorang pemain dunia itu sebenarnya susah sekali. Itu aja sebenarnya. Kalau dari masalah teknis, kemauannya dia, itu udah gak ada masalah. Setelah absen itu. Enggak, saya gak kaget sama sekali. Karena saya tahu karakternya dia. Dengan modal yang dia miliki dan karakter yang dia miliki, saya gak kaget sama sekali. Dan bahkan dulu waktu dia masih di junior, saya pernah bilang di media Jepang bahwa ini anak bakal merubah sejarahnya dan mingkannya Jepang ya ini anak. Saya sempat ngomong begitu. Karena saya salah satu yang tahu prosesnya di sana. Jadi itu udah disiapkan 10 tahunan lebih mas. Berhasilnya memang baru tahun ke 10 sampai ke 15 tahun ke depannya. Sekarang kita lihat kayak Spanyol aja. Terkenal dengan sepak bola. Tapi badmintonnya ada Carolina Marin. Seluruh negara sekarang udah fokus di badminton. Kento itu, waktu itu juara dunia junior tahun 2012. Saya memang pas 10 tahun. Nah, kalau memang juara dunia, saya akan pulang. Nah kebetulan pas pulang, kebetulan juga di Indonesia, Plakas BPSC itu bergantian mengurus. Dan waktu itu, saya dipercaya di Tunggal Putra yang junior. Dan kenapa pulang dari Jepang? Salah satunya ya ingin berkarya di Indonesia dengan cita-cita Seperti Kento membawa anak-anak Indonesia, atlet Indonesia ini seperti Kento. Ya kebetulan waktu itu PB Jarum kan ini ya, apa namanya? Ada slot kosong di pelatih. Waktu itu saya di pelatih. Nah, PB ASI. Nah, saya di Jepang itu selama 10 tahun saya menangani pemain junior. Dan saya lihat untuk pembibitan di Indonesia ini, juniornya memang kurang-kurang difokuskan. Nah, yang bisa, klub yang bisa berbuat seperti itu, kalau saya lihat waktu itu, di kacamata saya cuma PB Jarum. Makanya saya memutuskan bergabung di PB Jarum ya karena itu. Selama 5 tahun ini ya banyak sih mas ya. Mungkin pas saat anak-anak berhasil di pertandingan, kita senang. Kalau pas kalah juga, kita pasti kurang senang lah lihat itu kan. Kalau anak-anak semangat, dilatihan, nah kita juga senang. Tapi kalau nggak ada semangat, nggak ada tujuan, kita juga sedih aja mas melihatnya. Karena kan ya itu tadi, masuk ke PB Jarum kan susahnya setengah mati. Tapi begitu di PB Jarum kok nggak ada semangatnya gitu kan, sayang. Apalagi zaman sekarang itu kan, terutama di PB Jarum fasilitasnya juga kurang apa. Di fasilitasi paling bagus lah mungkin ya, bahkan di dunia mungkin ya. Kalau sebenarnya kalau masalah latihan itu, ibaratnya kita masak mas ya. Eh takeran apa, garam berapa, takeran gula berapa. Paling bedanya gitu sih. Sebenarnya kalau dibilang ada beda, nggak ada beda. Yang ada bedanya itu kemauan anaknya sendiri. Kemuan anak, tujuannya ada nggak? Kalau bener-bener ada tujuan, dengan tujuannya itu yang dia lakukan ini udah masuk belum? Masalahnya cuma itu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!